Mengakhiri masa studi, ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Bagor menyelenggarakan wisuda dan pelepasan di halaman sekolah. Acara wisuda disemarakan dengan berbagai pertunjukan kesenian, atraksi, dan pembagian piagam bagi siswa berprestasi. Hadir dalam acara pisah kenang sejumlah pejabat forkom PIMCAP Bagor, anggota komite sekolah, pejabat dinas pendidikan Kabupaten Nganjuk, guru wali murid, serta siswa kelas 7 dan 8. Kepala SMP Satu Bagor Suwadi SPD menyampaikan, acara wisuda dan pelepasan khusus kelas 9 selalu dilaksanakan setiap setahun sekali menjelang kelulusan. Hanya untuk tahun ini acara wisuda dan pelepasan dikemas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seluruh siswa di wisuda layaknya mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya. Peserta wisuda pun mengenakan jaket almama terlengkap dengan dasinya. Di bimbing masing-masing wali kelasnya, mereka satu persatu dipanggil lewat pengeraswara menuju panggung untuk dikalungi medali. Tanggal 12 Mei 2018 dalam ragaan sehat balapian. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya mengatakan. Khususnya untuk anak-anakku kelas 9 yang kalian akan lepas dari SMP Negeri Satu Bagor yang sebagai almama terpercinta bagi kalian. Pesan saya yang pertama, untuk kalian harus tetap melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA dan SMK. Syukur di saat nanti kalian bisa melanjutkan lagi untuk menggapai cita-cita kalian yang lebih tinggi. Seperti balon yang hari ini kita lepaskan, bisa lebih tinggi, bisa terbang tinggi sesuai atau perlambang bahwasannya cita-cita kalian yang setinggi langit. Insya Allah akan terdapat ini. Hanya sebelum acara wisuda diawali sebuah prosesi pelepasan kelas 9, dua perbaikilan siswa kelas 9 putra dan putri diarak menuju karpet merah di depan panggung. Mereka dipandu delapan penari cantik sebagai cucuk lampah. Di belakangnya pasukan pembawa panji bendera osis turut mengiringi prosesi pelepasan. Dari kanan kiri panggung sudah menunggu para adik kelas yang siap menerima estafet dari kakak-kakak kelasnya. Acara pun berlangsung dramatis ketika perwakilan kelas 9 bertemu adik-adik kelasnya di depan panggung. Mereka saling berperlukan seakan enggan terlepas dari dekapan. Namun, lambayan tangan antara kakak dan adik tersebut pun memaksa untuk berpisah kuno menampak masa depan lebih cerah. Acara wisuda pun lebih semarak ketika beberapa suguhan atraksi turut memeriahkan jalannya acara wisuda kelas 9 tersebut. Seperti pelepasan balon, tarian, musik, paduan suara pencaksilat, serta musik tradisional. Tak ingin ketinggalan para ibu guru juga turut menyemarakkan kemeriahan acara wisuda. Suardi, Kepala Semen Satumbagor berpesan, jenjang pendidikan tidak hanya cukup sampai setingkat SMP. Para siswa dihimbau untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Kesempatan yang sama, Kepala Soekala juga melarang para siswanya untuk mengadakan konfai dan coret-coret pada baju almamaternya. Dari Ngajuk, Jawa Timur, Tim Liputan Ngajuk TV melaporkan. Terima kasih.